Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Beberapa Minuman untuk burung perkutut Agar cepat gacor, agar cepat manggung, agar cepat berbunyi Dan di video kali ini simak video saya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham Jika kita membuat burung perkutut Agar rajin gacor, agar rajin bunyi Di sini saya akan menjelaskan tentang minuman Minuman apa saja Minuman apa yang membuat burung perkutut itu lebih cepat gacor Dan lebih cepat naik birahnya Dan para penggemar maupun para suhu Ataupun para senior pada zaman dahulu Untuk memberikan air minum untuk burung perkutut Itu ada ramuannya tersendiri, ramuan herbal Tidak sembarangan memberi minuman maupun makanan Jika ingin mendapat hasil yang maksimal Untuk burung perkutut lokal, dulu itu sering dikasih daun mengkudu Rebusan daun mengkudu tersebut dapat dicampurkan lalu diminumkan ke burung perkutut tersebut Dan hal ini kurang lebih diambil daun mengkudu 3-5 lembar Daun mengkudu yang muda kemudian direbus sekitar 15 menit Sampai 20 menit Kemudian saringlah airnya agar tidak kotor dan pisahkan dengan daun yang sudah direbus tersebut Dan bila mana terlalu keruh kita bisa menambahkan air yang bersih maupun air minum yang lebih bersih Sehingga air minum tersebut tidak keruh Sehingga burung perkutut bisa minum airnya tersebut Dan sebelumnya didinginkan terlebih dahulu Jika sudah dingin disimpan di wadah minum burung perkutut Lakukanlah hal ini seminggu sekali maupun seminggu dua kali Tetapi pemberiannya itu cukup satu hari diganti Di setiap harinya sebagai pengganti minuman air biasa Jadi diselang-seling satu hari Ibarat di hari Senin dikasih ramuan daun mengkudu tersebut Terus selasa rebuh itu sudah tidak kamisnya bisa dikasih lagi Dan Jumat 1 sudah tidak seperti itu Kita jadwalkan Senin sama kamis atau hari apa sama hari apa Terserah masing-masing kongmania tersebut Ataupun pemilik tersebut untuk memberikannya Kemudian manfaat dari ekstra mengkudu tersebut Yaitu membuat burung perkutut itu rajin manggung Rajin kacor dan rajin bunyi Dengan suara lebih panjang juga ngeplong Walaupun biasanya perkutut tersebut manggung pada jam tertentu Tetapi setelah dikasih ini Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam Setelah dikasih ramuan tersebut Secara tidak langsung burung perkutut itu naik birahinya Dan secara tidak langsung burung perkutut itu naik emosinya Sehingga burung perkutut tersebut rajin manggung di setiap harinya Jadi kita harus memberikannya itu konsisten dan rutin Tetapi harus digarisbawahi lagi Untuk pemberiannya itu jangan air terlalu keruh Jangan terlalu warnanya kecoklat-kecoklatan Ataupun kehijau-hijauan Kalau terlalu keruh Ataupun terlalu banyak kandungannya daun mengkudu Itu bisa dicampurkan lagi dengan air yang matang Dan bisa dikasihkan ke burung perkutut tersebut Seperti itu Serta dapat mengobati beberapa penyakit Di antaranya adalah sakit tenggorokan Ataupun kerongkongan pada burung perkutut Dan menjernihkan pita suara pada burung perkutut Serta menguatkan pita suara Sehingga suaranya akan menjadi lebih merdu Suaranya akan menjadi lebih lantang Suaranya akan menjadi lebih nyaring Dan lain sebagainya Jadi manfaat daun mengkubi itu Untuk burung perkutut lokal Untuk burung perkutut crossing Maupun untuk burung perkutut bangkok itu sangat luar biasa Bisa memberi rasa nyaman pada burung perkutut Sehingga burung perkutut lebih tenang Tidak gerapiakan Maupun lebih nyaman Jika perkutut tidak tenang Dapat mempengaruhi untuk manggungnya Karena dia selalu gelisah Dia selalu kesit Dia selalu polah Seperti itu Tetapi setelah dikasih daun mengkudu Untuk burung perkutut Burung perkutut itu Serasa nyaman Serasa tenang Di tangkeringan Ataupun di sangkar burung perkutut tersebut Dan untuk menjaga stamina burung perkutut Secara garis besar Dia untuk kekebalan Tubuh burung perkutut Dengan minuman ekstrak mengkudu Ataupun daun mengkudu Burung akan menjadi lebih sehat Dan lebih Tidak sakitan Daya tahan tubuh lebih kuat Karena merasa fit badannya Sehingga dia akan rajin Manggung Akan rajin kacor Akan rajin gayer Dari yang tadinya Dituing Rentengi Medoti Layu-layu Sehingga menjadi burung perkutut yang manggung Dengan durasi yang lebih lama Menjadikan burung perkutut Cepat manggung Jika dikondisikan burung perkutut Sudah tampak ada perubahan Sebaiknya Diberikan tidak setiap hari Maupun tidak dua minggu sekali Bisa satu bulan sekali Nah ini perlu ditekankan Maupun digarisbawahi Bila mana burung perkutut sudah Rajin manggung Itu pemberiannya Itu bisa sebulan sekali Bahkan sebulan dua kali Seperti itu Dan untuk ekstrak mengkudu ini Sangat disarankan Sangat rekomendasi Bagi burung yang dipelihara Dari anakan Dari remaja Agar cepat manggung Namun tidak dilarang juga Bagi burung perkutut yang sudah Prestasi dan lain sebagainya Dan untuk mengatasi Burung menjadi malas manggung Dan dapat mengatasi Burung lambat berbunyi Ataupun Menaikkan birahi Pada burung perkutut tersebut Ataupun kurang birahi Pada burung perkutut tersebut Maupun kurang suara Maupun power Pada burung perkutut tersebut Sehingga manfaatnya luar biasa Daun mengkudu Untuk burung perkutut Dan untuk menghilangkan serak Pada burung perkutut Jika burung suaranya serak Tentu akan tidak enak Dengar Kita bisa mencampurnya Ekstrak daun mengkudu tersebut Dengan perasan Kunyit Ataupun Dengan perasan Kunyit yang kita parut Tersebut Kita tambahin Ekstrak daun mengkudu tersebut Bisa dicampur dengan Ramuan tersebut Sehingga burung perkutut itu Tambah rajin bunyi Tambah rajin manggung Tambah rajin Bersuara Dengan suara-suara Yang lantang Seperti itu Nah Seperti ini Bisa dikasih Kencur Juga bisa Diteteskan Langsung ke Minuman burung perkutut tersebut Tetapi kalau saya Saya sendiri Saya parut Kencur tersebut Lalu saya ambil sarinya Terus dicampur dengan Ekstrak daun mengkudu tersebut Otomatis hasilnya luar biasa Hasilnya bisa dinikmati Tidak lama kemudian Burung perkutut akan Tambah rajin manggung Tambah rajin Gacor Rajin Gayer Dan melancarkan fungsi Pencernaan juga Jika pencernaannya Untuk burung perkutut Maka Baik Otomatis Di seluruh organ tubuh Burung perkutut juga Berfungsi dengan baik Untuk makanan Terserap ke tubuh Burung perkutut tersebut Sehingga Tidak hanya menjadi Kotoran saja Dan sari-sari makanan Juga Terserap ke Burung perkutut tersebut Dan seperti itu Dengan minuman mengkudu Tersebut burung-burung Mendapatkan manfaat Yang berkait Berakibat burung tersebut Menjadi sehat Menjadi kuat Menjadi daya tahan tubuh Menjadi kuat juga Kotorannya juga Menjadi kering Dan tidak Mudah Sakit-sakitan Seperti itu Dan ramuan minuman Daun mengkudu tersebut Hanya salah Satu solusinya Tradisional Sudah turun-temurun Dari nanak moyang Kita terlebih dahulu Semoga saja Apa yang saya sampaikan ini Apa yang saya Bicarakan ini Ini maupun Saya utarakan ini Menjadi Ilmu yang bermanfaat Untuk kita semua Khususnya untuk para pemula Yang tadinya Belum tahu tentang Memelihara burung perkutut Supaya tahu tentang Memelihara burung perkutut Yang baik dan benar Dan ramuan minuman Apa saja Yang bisa membuat burung perkutut Itu cepat manggung Supaya tahu Jadi bisa dikasih Tiga daun Tiga sampai lima lembar daun Mangkutu Yang sudah direbus Dan diambil seharinya Kita bisa mencampurnya Dengan kencur Maupun kita bisa Mencampurnya dengan kunir Sehingga Burung perkutut itu Minum dengan ramuan-ramuan Hirbal yang tidak ada Efek sampingnya Sehingga burung perkutut itu Dalam jangka waktu Panjang itu Bisa membuat Apa ya istilahnya Kesehatan burung perkutut tersebut Kenyamanan burung perkutut tersebut Bertambah mentalnya Bertambah mental bandel Bertambah mental yang Kuat Menjadi mental yang tangguh Bisa digunakan juga Untuk Proses sebelum lomba Proses sebelum berkontes Proses sebelum Kita mengikuti perlombaan Di setiap daerah Maupun di setiap event Entah itu skala regional Maupun skala nasional Entah itu di acara-acara Latber Di tiap komunitas Maupun acara-acara Latpres Di tiap komunitas Bahkan di skala nasional Di lomba nasional Seperti itu Jadi pokoknya di video kali ini Disimak ya Dari awal sampai akhir Supaya tidak gagal paham Pokoknya untuk teman-teman semua Untuk sedulur-sedulur semua Saya doakan Semoga sehat selalu Banyak rezeki yang barokah Yang berlimpah Diberi kesehatan selalu Diberi kesuksesan selalu Di dunia Maupun di akhirat Pokoknya di video kali ini Ambil sisi positifnya Buang sisi negatifnya Jangan diambil mentah-mentah Ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik saja Dan buang ulasan-ulasan Yang tidak baik Tentang video saya ini Akhir kata salam rahayu Salam kong mania Salam persahabatan Salam silaturahmi Salam beniga tunggal liga Tak lupa pula saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh